Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku HeyYoga Bareng sama aku Yoga, selama mungkin 30 menit ke depan Aku bakal namenin kalian, di waktu santai kalian Dengan main game Assassin's Creed Valhalla Kebetulan banget hari ini hujan Di tempat aku, gak hujan sih, gerimis Tipis-tipis gitu lah ya Dan hawanya syahdu banget Dan you know, enak banget buat santai gitu Dan, well, aku harap kalian juga lagi ada di kondisi yang santai Jadi kita sama-sama santai hari ini Sumpah serius ini, by the way, aku suka banget sama belakang ini Yang ini bakal aku jadiin thumbnail nanti mungkin I don't know, tapi keren banget Oke, di episode sebelumnya, aku udah ngelarin main quest Dan hari ini aku juga bakal langsung aja Ngelarin main quest yang ada disini Dan, terakhir kalau gak salah Kalau aku waktu di episode sebelumnya itu Aku main di daerah I don't know, aku lupa Daerah sini mungkin Disini, disini Dan aku udah explore sampe sini You know, off the record aja Ngelarin, apa namanya Side questnya gitu Biar gak kelamaan mainnya Jadi kita Ya, main santai Tapi juga main cepet juga Aduh, gimana sih itu ngomongnya By the way Karena ini Di deket sini ada Sesuatu, makanya Kita Aku mau ngelarin yang di deket-deket sini dulu aja Oh iya, by the way Karakter A4 aku Aku ganti jadi perempuan Karena aku ngerasa banget Kayaknya yang karakter perempuan ini adalah Karakter A4 yang sebenarnya Dan yang lakiya adalah Dewa Odin Setidaknya itu yang aku pikir Dan di episode sebelumnya Aku yakin banget kayak gitu sih Wait Oh, lewatnya sana pasti Di dalam situ tuh ada Tapi lewatnya mana ya Wait, tadi kayaknya kok oke tuh dia Disini gak ada tangga kebawah atau gimana ya Harusnya sih ada tangga kebawah Tapi Sih Hmm Gelap sekali pak Disini pak Ini aku mainnya sore Gak sore deh Yang siang Siang banget dan Di luar hujan tipis-tipis Nyenengin banget serius Seneng banget kalo misalkan Gerimis gitu Hawanya tuh enak banget Oh wow Aku udah sampe sini Ini yang ada di trailer Ini yang ada di trailer Aku inget Aku inget jadi Ada 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 saat Tuh Side quest gitu yang suruh Ngebunuh Kayak boss battle gitu Dan setelah ngebunuh boss battle Aku bakal Ngedapetin pedang Kayak gitu Ternyata bisa sampe Maksudnya Abis ngebunuh si boss battle nya itu Aku dapet pedangnya boss itu Kemudian dimasukin disini Kayaknya sih bakalan dapet sesuatu But I don't know What is it I'll do it Sometime Later Mungkin Tapi aku juga gak tau Di Sekarang kurang satu kan Itu boss battle nya Jadi Aku gak tau ada dimana Satunya lagi Lah Tadi lewatnya mana ya Oh ini dia Aduh Lupa gue Tunggu sebentar Oke Wow Oh Aku kira apa itu Ternyata patung Eh patung Aku kira kayak Sesuatu Gede You know Ah Kalo Ingat yang kayak gitu Ingat Apa sih namanya Aku lupa Game Yang Petualangan gitu Pokoknya Cuman musuhnya Gede-gede Nakutin Dan aku orangnya tuh Penakut Nah Ngomongin yang gede-gede Ada Residen Evil Musuhnya Residen Evil yang baru Lady Dimitrescu Gila Gedebet Dan Aku termasuk Salah satu orang Yang adore Yang suka banget Sama Lady Dimitrescu Maru tuh keren banget Wow What the hell What the hell What What happened Oh Wow Okay Kita panggil kuda lagi Terus kita habis itu ke putih-putih yang itu Jalan-jalan lagi kita Sambil You know Main santai So Aku belum menyapa kalian ya Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Buat kalian semuanya Apa kabar By the way Hari ini Kalian semuanya sehat kah Aku harap kalian semua sehat ya Tetep diberi kesehatan Tetep jaga kesehatan juga Kalau pergi-pergi Pakai maskarnya Jangan lupa Karena maskar melindungimu Asik Aku juga Menjadi agen Agen Kesehatan Apa jalan maksudnya itu Agen kesehatan Mempromosikan kesehatan Asik Aku Aku Gak ada cerita banyak sih Hari ini Aku ngapain sih Aku tuh Sebenernya Tomb Ben sih Ini aku Main Nge-recordingnya siang-siang Karena biasanya Kalau siang itu Yang aku takutkan adalah Suara bising Suara bising Suara-suara noise Dari mobil Karena Sebelah rumah aku Jalan tol Jadi Kedengeran banget tuh Kalau ada truk Kalau ada truk nge-rem Ada mobil Nge-gas Itu pasti kedengeran Dan sebenernya Aku takutkan itu Kalau siang hari Dan Menurutku kalau siang Lebih banyak Lebih banyak Noise ya Jadi aku Males aja Kalau main siang Tapi Karena semalam itu Aku Semalam itu Aku tuh Ngelembur Ngelembur tugas Sebenernya Tesis Jadi Sebenernya Tesis dan Prokastinasi sih Nonton anime Cuman Sampai jam berapa Semalam ya Baru tidur Dan Menurutku Aku kurang tidur banget Dan sekarang pusing Sambil Nge-record ini Aku pusing Tapi gak apa-apa Sambil Sebentar Aku mau kemana ya Oke Eh Midian M gute Scam Tyr Yana Si ot T се Nyanku Bungi Bungi Standards Bungi Tidak How did father do it then? The horse always comes when he summons it. Father was a good horse summoner, I'll have you know. And I'll rise in his stead. I, the great summoner Asta. Come to you, my noble thieves, skin, fat thieves. I know you are dead, but hear me in your soul. Okay, I was asked, I don't know, I was asked to call the horse. But the way is how? Tell me, I'm angry. If it's not your ears, then your ass. I'm angry. Easy, girl. Oh, it's just going to climb up. And then I'll take it to the child. Maybe not? The horse you are a little unsettled, but safe. I, Asta the great summoner. First of the name, thank you. Next time, summoner bridge. If father was still alive, he would be proud. Okay. Okay. Simple sekali ya. Tunggu Ben dikasih yang simple-simple. Okay, aku sekarang ada di sini. Ada banyak banget. Ini ternyata. Side quest. Tapi aku kelarin nanti aja gampang. Aku mau kesini dulu aja. Ngelarin main quest. Karena sebenernya side quest yang ada di sini tuh. Nggak wajib buat diselesaikan. Jadi buat recording kali ini mungkin ya aku take it easy aja kali ya. Karena aku juga levelnya udah tinggi banget. By the way. Ini aku ada 16 point yang belum aku apply. Powerku udah 106 dan masih ada 16 point yang belum aku apply. Jadi kayaknya udah cukup hebat karakar aku. Jadi... Sebentar. Assassination Damage. Aku tuh ngincer nyawa. Jadi kalau ada nyawa... Nah ini dia nyawa. Oke. Nyawa satu dapak. Ada nyawa lagi nggak? Ya. Ini nyawa di sini. Jauh amat. Anjir kenapa kebelet pipis gua. Oke. Nggak ada nyawa. Ini dia. Ya jauh bener pak. Ya jauh bener. Ya jauh bener. Ya jauh bener. Ya jauh bener. Nah ini dia. Way of the Wolf. Why not? Ah nyawa lagi mantep. Nah. Nah. Oke. Ehm. Harusnya di daerah sini juga ada nyawa sih. Tapi kok nggak ada ya. Poison. Kenapa nyawa penting? Karena aku gampang banget buat matinya. Jadi aku nggak mau mati cepet. Apalagi kalau ngelawan boss battle gitu bisa berbahaya. Satu. Aduh. Damage. Pas nyawa. Pas 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 pas. Oke siap. Kemudian abilities. Ada ability yang belum aku applyin. Rush and Bash. Uh. Mantep pak. Ntar aku pakai apa aja sih ini. Digantinya aja kali ya. Dua. Wih. Ini. Wih. Mantep. Hmm. Ku ganti dengan. Ingeniary. Thorn of Slumber. Sleep. Oke. Wait. Oh ini sleep. Oke. Ini. Eh. Iya bener. Ini ku ganti. Gini. Oke. Begin. Tuh. Oh banyak banget side quest. Gampang nantilah. Aku mau ngelarin ini dulu pokoknya. Main quest. Karena juga aku pingin cepet kelarat juga sih. Gak kelar-kelar co. Kalau misalkan mainnya side quest mulu. Gila sih. Satu side quest itu bisa. Ada. I don't know. Mungkin 20 menitan kali ya. Padahal. Satu episode aku. Satu gameplay. Satu episode. Aku. Paling makan 30. 35 menitan. Aku target. Segitu kan. Kalau misalkan. Kalau misalkan. Satu side quest bisa 20 menit ya. Tekor nanti bisa berapa episode nanti. Nih gameplay aku. Tidak. 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 Bagus. Tidak. Lantai. Masih. Tidak. Retreated. Untuk. Elia. Elyi. Atau. Ellie. Dukt. Oh. Oke, kita disuruh ngebunuh Si Wickmoon Asasin si Wickmoon Oke, siap Wah, keren banget Sembah gedungnya sembunyi di daerah sini Hmm Kalau pake si Sunin Masih bisa kayak ngeliat ada dimana Ya, pokoknya di dalam sini Oke, kalau gitu Kamu, ini yang terakhir yang dia akan melihat Sampai penyakit Sampai penyakitku, Eivor Aku mendengar suara orang-orangku di luar Sampai berhati-hati jika mereka berhati-hati Dia tidak meninggalkan kubu ini hidup Mantap, Pak Bu Gile Seisi itu, Pak Bu Langsung meninggoy Langsung meninggoy Nah, itu Wickmoon Sebentar Di atas itu kayaknya ada jalan masuk apa ya Bisa asasinate with a style Kayaknya ada jalan... Ah, bener kan ada jalan masuk Atau enggak? I have no idea Ada jalan masuk nggak sih? Ah, enggak ada Aduh, ternyata enggak ada Anjay Anjir itu Enggak ada Ya udahlah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan benar Escanton! 9 MasukCE Ayo, apa? Tidak, kau! Kepatauan aku! Tunggu kekuatan aku! Kepatauan! Maaf, maaf. Ayo, confirm kill. Kelar. Ih, mantap, mantap. Oke, kayaknya aku harus pipis abis ini. Abis cutscene yang ini. Berhenti kecacauan! Raider! Viking! Berhenti dia! Dia berpucet. Dia berpucet. Dia berpucet me. Dia berpucet. Dia berpucet di dalam perutencia. Dia berpucet. Dia berpucet. Dia berpucet pada perutencia. Dia berpucet padamu. Bagaimana ini berpucet? Dia berpucet apa-apa. Nenai sana, tetapa peneraman, tetapa namanya. Tapi saya berpucet akan berpucet. Nainka NGOs never mening. But your name will soon be a curse So be it The riches I had in life gave me power To curse me from beyond the grave Gives me still more Though I die My order lives on elsewhere Everywhere Yield to us Give us what we are owed The trade, the riches, the legacy All of it Yield, yield, yield If your hell is real I'm glad you'll get to see it Oh man serius itu Odinnya Mirip banget sama Eivor yang laki You should return to camp Before I let go and burn this heat to the ground Going forward I must take care House can be built in new Krops will return with time but trust Hello Ini yoga dari masa depan Aku dari kamar mandi Jadi aku cut tadi videonya So sorry Oke Si weakmoon udah Terasasinasi Anjay Terasasinasi Ini terus habis itu balik Balik ke base camp Terus kelar Hmm Cerita apa lagi ya Cerita-cerita Wih keren Sambil jalan lah Asik Disambut pak Keren, keren, keren Are they leaving? Mereka pergi Eivor You've been a guiding light Calling out Galen like that Exposing his treachery Made me sick with a quiet terror Yeah Galen berarti beneran Pangkeianatnya Traitor Galen killed himself I would have asked for help too I did what Honor demand I'd have done the same in your position That is calming to hear Which reminds me I have this for you Keep it Knowing you have my highest respect Regard and trust My army is yours Should you need it So my Yalskona My deepest thanks And There's something else As we prepared our assault Virna had a word with me We came to a sort of Understanding It may be best If she tells you herself Until next time Eivor of the Raven clan I hope we will see you in Grandbridge soon I hope we will see you in Grandbridge soon There's something to behold We all fought hard And now Grandbridge is yours You have your home once again Ah Soon merchants and priests and reeves will run loose in its streets All of its muddy charms will dwindle Besides With no room for me in Soma's heart My home burned away In a quiet little house fire Her priority is Grandbridge and the people in it That is noble And beyond what I will ever understand So I've decided I'm of better use elsewhere With you In your crew You want to live with the Raven clan And sail and raid with you If you'll have me Look at this Who with it I'll be happy to have you drink it I will leave to these ears I've already packed my bags Yeah man Endingnya berarti si Birna join Raven clan Jadi kayak anak buahnya kita Anak buahnya A4 Dan Aku harus bilang sih Aku harus bilang kalau Ubisoft Bekerja dengan sangat baik ya Developernya dan Desainernya Sih ini Ini keren banget anjir Aku gak tau tapi aku I found peace Aku menemukan damai Waktu ngeliat Tiap gamenya Assassin's Creed Yang you know History able Apa ya Kayak nyeritain masa lalu Dan mereka menceritakannya Dengan grafis yang sangat memuaskan Jadi aku suka banget Dengan Assassin's Creed itu Karena itu Ceritanya itu kayak Dipas-pasin Tapi ya pas aja gitu loh Masuk-masuk aja Jadi aku suka Mainin game-nya gitu Nyenengin banget Anjir Hmm Oke Karena main quest yang tadi udah Nanti Ke main quest yang ini Oke Nah Main quest yang tadi udah Aku bakal nanti Di episode setelahnya Setelah ini episode selanjutnya Aku bakal Sedikit side quest Ya sedikit aja Side quest Kemudian ngelarin main quest yang Disini soalnya juga ada main quest Tapi main quest yang Berbeda Kayak Aku gak tau apa Aku harus Ngelarin satu dulu Baru ngelarin yang lain Atau You know Karena aku takutnya Kalau misalkan aku gak ngelarin yang Ini 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 Nanti Main quest yang utama Timeline utamanya Nanti bisa Enggak 100% Atau misalkan Kurang apa Gitu misalnya Jadi Aku gak tau sih itu Jadi aku gak tau Apakah Apakah aku harus Kesini Buat ngelarin Atau gimana I have no idea Tapi Ya I think I'm gonna See you in the next video Video kali ini Aku kelarin disini dulu Gak apa Aku gak pengen lama-lama Karena aku gak pengen lama-lama Di video-video Assassin's Creed Youtuber baru men Takutnya gak ada yang nonton Anjay Gak apa Tapi thank you banget Buat kalian yang udah mau join Di Video aku ini Thank you banget Buat kalian yang udah Mau Meluangkan waktunya Untuk bersantai Bareng sama aku Kalian semuanya baik Dan Aku doakan Semoga kalian Selalu diberikan Kesehatan Keluarga kalian Diberikan kesehatan Kalian diberikan rejeki Gitu aja sih Oke Gitu aja Thank you banget Buat kalian I will see you In the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoga out I will see you